Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe, like dan share youtube channel bukokom Yang belum jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar masih secara jarak jauh Ayo anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa belajar Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi kita untuk hari ini adalah Tema 6 merawat hewan dan tumbuhan Subtema 3 tumbuhan di sekitarku pembelajaran yang kedua Ayo anak-anak kalian harus tetap semangat belajar di rumah Ayo anak-anak kita bermain peran Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya Sebelum kita bermain peran, perhatikan aturan mainnya Siswa dibagi menjadi dua kelompok Kelompok pertama menjadi bunga Dan kelompok kedua menjadi kupu-kupu Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu Kupu-kupu berdiri di belakang bunga Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap Kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak lima kali Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil Bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain Anak-anak, pada aturan permainan Pemain harus menyebutkan bilangan genap Apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah Bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan dari dua Atau bisa habis dibagi dua Contohnya adalah Bilangan dua, empat, enam, delapan, sepuluh, dan seterusnya Sedangkan bilangan ganjil adalah Bilangan yang tidak habis jika dibagi dua Contohnya Satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, dan seterusnya Ayo kita berdiskusi Dalam setiap permainan Selalu ada peraturan permainan Mengapa harus ada peraturan anak-anak? Supaya permainan berjalan dengan lancar Dan tidak ada yang bermain seenaknya sendiri Apakah dalam keseharianmu Kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah Ayo tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu Anak-anak Berikut ini adalah beberapa peraturan ketika jam istirahat di sekolah Jajan di kantin sekolah dan tidak jajan di luar sekolah Membuang sampah pada tempatnya Tidak makan dan minum sambil berdiri Membawa tempat makan dan minum dari rumah Agar mengurangi sampah plastik Kembali ke kelas setelah bel masuk berbunyi Ini adalah beberapa contoh peraturan ketika jam istirahat di sekolah Bagaimana di sekolah kalian? Ayo anak-anak Selanjutnya kita berlatih Kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat Sekarang perhatikanlah gerakan melompat berikut ini Lakukan gerakan tersebut sesuai irama Lakukan juga sambil bernyanyi Selanjutnya ayo kita bermain peran Bacalah percakapan di bawah ini Kemudian coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks tersebut Kata Benny Edo hari ini kita mendapat jadwal piket kelas Benar Benny Itulah sebabnya aku datang lebih pagi Jawab Edo Siapa lagi yang piket hari ini? Tanya Benny Aku Benny Mari kita mulai membersihkan kelas Aku menyapu lantai kelas Kata Lani Aku juga menyapu lantai kelas ya Kata Benny Aku merapihkan rak buku Kata Edo Baiklah mari kita mulai bekerja Kata Lani Selanjutnya ayo kita bercerita Coba ceritakan pengalaman kalian Ketika menjalankan tugas piket kelas Seperti Benny, Edo dan Lani tadi Tuliskan cerita kalian itu ke dalam tulisan tegak bersambung Perhatikan saat menulis huruf bersambung Ini ada contohnya Selamat mengerjakan anak-anak Ayo kita membaca Bacalah teks berikut ini Kemudian Tandailah setiap kata Kalimat dan ejaan Yang tidak tepat pada teks tersebut Lani, Udin dan Benny Gemar berorah raga Nah coba kalian perhatikan Pada awal kalimat Ada nama Lani Harusnya huruf besar Setelah penulisan Lani Kita jeda dengan tanda koma Kemudian Udin Karena nama orang U-nya harus besar Dan Benny B-nya juga harus besar Karena nama orang Kemudian Di akhir kalimat Kita beri tanda titik Di akhirnya Setelah kata berorah raga Setelah tanda titik Peraturan sekolah Mewajibkan semua siswa Menggunakan sepatu dan baju olah raga Ketika pelajaran olah raga P-nya itu merupakan Awal kalimat Jadi menggunakan huruf kapital Dan setelah olah raga Karena akhir kalimat Jadi diberi tanda titik Suatu hari Benny lupa memakai sepatu olah raga Suatu itu merupakan Awal kalimat Jadi harus menggunakan huruf kapital Dan kata suatu hari Itu ada jeda Jadi kita beri tanda koma Benny menggunakan huruf kapital Karena nama orang Kemudian Ia jatuh terpleset Ketika bermain bola Nah di akhir kalimat Setelah kata bola Ada tanda titik Benny sangat menyesal Karena ia mengikuti Peraturan sekolah Benny B-nya besar Karena nama orang Dan di awal kalimat Dan setelah kata sekolah Itu akhir kalimat Jadi diberi tanda titik Selanjutnya Ayo kita menulis Perbaiki dan tulislah kembali Teks bacaan tersebut Dengan menggunakan huruf tegak bersambung Bacalah kembali Teks yang sudah kamu tulis Ayo anak-anak Setelah tadi kita koreksi Sekarang kita tuliskan kembali Tapi menggunakan huruf tegak bersambung Kalimat yang pertama Lani Udin Dan Benny Gemal berolahraga Nah ini kalimat pertama L-nya besar Lalu koma U-nya besar Dan B-nya besar Dan diakhiri dengan tanda titik Kalimat yang kedua Peraturan sekolah Mewajibkan semua siswa Menggunakan sepatu dan baju olahraga Ketika pelajaran olahraga Awal kalimat Hurufnya besar P Peraturan dan akhir kalimat Diberi tanda titik Setelah kata olahraga Kalimat ketiga Suatu hari Benny lupa memakai sepatu olahraga Suatu awal kalimat Jadi S-nya besar Kemudian ada jeda setelah kata hari Suatu hari Jadi kita beri tanda koma Dan Benny menggunakan huruf kapital Karena merupakan nama orang Kalimat yang selanjutnya Ia jatuh terpleset ketika bermain bola Awal kalimat sudah benar Menggunakan huruf kapital Tetapi di akhir kalimat Diberi tanda titik Kalimat terakhir Benny sangat menyesal Karena tidak mengikuti Peraturan sekolah Awal kalimat dan nama orang Menggunakan huruf kapital B-nya besar Jadi Benny B-nya besar Dan setelah kata sekolah Di akhir kalimat Menggunakan tanda titik Jadi seperti ini ya Anak-anak Kalian bisa menyalinnya kembali Selamat mengerjakan Anak-anak Selamat mengerjakan 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 Terima kasih.